Pada 22 September 2022, Menko Marpes Luhut Bin Sarpanjaitan mengaku hampir mustahil dirinya menjadi presiden. Harus tahu diri juga lah kalau kau enggak orang Jawa, ungkap Pak Luhut. Pengakuan Luhut bahwa dirinya bukan orang Jawa sehingga sulit menjadi presiden merupakan diskursus umum kita selama ini. Seolah ada aturan baku bahwa presiden Indonesia haruslah orang Jawa. Lantas, apakah presiden Indonesia memang harus orang Jawa? Ketika ditanya kenapa presiden Indonesia harus Jawa, banyak pihak akan menyebutnya sebagai pertanyaan yang mudah. It's easy. Tentu saja ini seolah hitungan matematis sederhana. Sebanyak 154 juta dari 275 juta penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Kemudian, sebesar 40% dari penduduk Indonesia adalah etnis Jawa. Mengacu pada sistem satu orang, satu suara, data itu menciptakan keyakinan bahwa menawarkan identitas Jawa adalah jalan termudah bagi pengusung untuk memenangkan kontestasi pilpres. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah persepsi. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Teri Sakti, Terugus Rahadiansah, persepsi presiden haruslah orang Jawa adalah keyakinan dari tim pengusung. Ini sebenarnya adalah primordialisme sebagian masyarakat Jawa, jadi bukan secara keseluruhan. Lalu, primordialisme itu juga ada di elit-elit politik, ungkap Pak Terugus. Yang terpenting, jika kita melihat data pilpres, faktor etnisitas pada pemilihan presiden justru tidak berdampak signifikan atau setidaknya tidak konsisten terjadi. Temuan itu dapat dilihat dalam buku Kaum Demokrat Kritis Analis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi. Pada Pilpres 2004 misalnya, Hamja Khas, yang bukan merupakan etnis Jawa, justru tidak mendapatkan suara signifikan dari pemilih non-Jawa. Suara-suara etnis Jawa dan etnis lainnya justru tersebar secara proporsional kepada semua calon. Begitu pula pada Pilpres 2009, sama dengan kasus Hamja Khas, Yusuf Kala juga gagal menyerap suara maksimal dari pemilih non-Jawa. Data ini memberikan satu tungguan penting yang sepertinya masih sedikit dipahami oleh berbagai aktor politik. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pemilih Indonesia menjadi pemilih rasional dan kritis, pemilih tidak lagi terjebak pada sentimen kedaerahan, melainkan kepada calon yang paling mampu merepresentasikan dirinya sebagai harapan masyarakat. Bukti kesimpulan itu dapat kita lihat pada Pilpres 2019. Jika faktor etnis lebih menentukan, bukankah seharusnya Prabowo Subianto yang caopresnya bukan orang Jawa, yakni Sandiaga Uno, lebih unggul dari Jokowi di Indonesia Timur. Di Papua misalnya, Jokowi Ma'ruf Amin menang telak dengan 90% suara. Di Nusa Tenggara Timur, kemenangan signifikan juga diperoleh. Dengan meraih 2,3 juta suara, Jokowi Ma'ruf jauh meninggalkan Prabowo Sandi yang hanya memperoleh 305 ribu suara. Besarnya dukungan itu jelas berkorelasi dengan kebijakan Jokowi yang membangun berbagai infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia Timur, seperti jalan layang tol di Papua. Dukungan besar masyarakat NTT dan Papua bukan karena Jokowi memiliki kesamaan etnis dengan mereka, melainkan karena Jokowi dinilai sebagai sosok yang dapat memberikan mereka harapan. Lantas, bagaimana menurutmu? Apakah Presiden Indonesia memang haruslah orang Jawa? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menonton!